Intro Oke silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang diperkati Tuhan Shalom selamat pagi Belum semua shalom selamat pagi Bagaimana kabar anda pagi hari ini? Luar biasa ada yang luar biasa gitu Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa saya tahu bahwa Tuhan itu senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita Saya akan melanjutkan firman apa yang saya sampaikan pada minggu lalu Tentang activate your faith Tentang iman yang harus diaktifkan Sebagai orang percaya kita ini Sudah punya iman waktu kita percaya Tuhan Roh kudus itu kasih iman di dalam kehidupan kita Supaya kita ini percaya kepada Tuhan dan kepada rencana Tuhan Nah hari ini saya akan melanjutkan dari yang kemarin kita harus mengalahkan ketakutan Kita harus lakukan semua fokus kepada rencana Tuhan bukan kepada ketidakmampuan kita Hari ini saya mau menyampaikan bahwa bagaimana kita ini hidup di dalam iman Seperti sebuah saya bilang kalau ini hanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara Seperti sebuah kartu atau kartu ATM atau kartu kredit yang kita tahu Kalau sudah diaktifasi Kalau tidak dipakai Juga tidak akan berfungsi Nah sebagai orang yang percaya Orang benar hidup oleh percayanya Sebagai orang benar Kita ini hidup oleh iman percaya kita Setiap hari seharusnya Kita ini selalu percaya Bahwa Allah itu menyertai kehidupan kita Percuma kita aktifasi iman kita Aku mau aktif nih imanku harus aktif gini Nah selanjutnya kita harus hidup di dalam iman Kita harus hidup di dalam iman kita Kenapa kita harus hidup di dalam iman? Supaya kita ini semakin mengenapi rencana Tuhan Saya tahu bahwa Tuhan punya suatu rencana yang besar dalam kehidupan kita Tuhan punya rencana yang besar Bukan hanya untuk berkeluarga Bukan hanya untuk bekerja Tapi ada sesuatu yang lebih besar Lebih mulia daripada itu Rencananya kepada kita manusia Tuhan itu menciptakan manusia Itu saya selalu ingat sekali bahwa Tuhan menciptakan mereka Memberkati mereka Terus berfirman Bertambah banyak Beranak cucu bertambah banyak Penuhi bumi Dan taklukan itu Ada sebuah rencana Tuhan yang besar Yang melampaui segala akal pikiran kita Yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita Kita katakan amin Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita Selama hidup kita ini masih bernafas Kita masih diizinkan bernafas Tuhan belum selesai dengan kita Iman itu sebuah perjalanan Kita harus mengerti Kita harus Mengaktifkan iman kita Kita hidup di dalam iman Kadang Tuhan pakai masalah Untuk menyempurnakan iman kita Kadang Tuhan pakai masalah Untuk tantangan Untuk menyadarkan kita bahwa Kita perlu pakai iman Kita perlu berjalan dengan iman Kadang-kadang kalau tidak ada masalah Hidupnya kita baik-baik Kita lupa sama Tuhan Kita cuma hanya Ya berdoa Ya berdoa Ya berdoa Baca firman Ya baca firman Ya ingat Tetapi Imannya jadi Ya Ya iman Ya sekedar biasa aja lah Padahal iman yang biasa Atau iman yang kecil aja Bisa pindahkan gunung Tapi kita gak sadar Ya sudah lah biasa aja Makanya kehidupan orang Percaya seharusnya Kehidupannya adalah Penuh dengan kuasa Penuh dengan Segala sesuatu yang Wow keren Ada amin Bapak Ibu Saudara Saya kadangkala cuma lihat begini Apakah harus ya Pak begitu Seharusnya begitu Kita sama-sama belajar Kita melihat kadangkala ada perkara-perkara yang kecil Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Kadangkala saya cuma mikir Tuhan Ini masalah sepele ya Harusnya kan begini-begini Harusnya kan Aku mau mengalami sesuatu perkara yang hebat gitu loh Jalan pikiran kita sama Jalan pikiran Tuhan itu beda banget Sangat-sangat berbeda Mari hari ini kita mau belajar bersama-sama Bagaimana kita mengalami hal-hal yang spektakuler Bersama dengan Tuhan Versi Tuhan bukan versi kita Yang pertama kita lihat Mari kita buat bersama-sama Saya mau berikan bahwa Saya mau kasih akronim hari ini Iman itu dalam bahasa Inggrisnya adalah Faith Faith itu F-A-I-T-H Kita akan bahas lima hal ini Bagaimana cara kita hidup di dalam iman Yang pertama F Faith itu adalah F Yang pertama F itu apa sih? F itu adalah fondasi Atau foundation Atau dasar Nah sering kali sebagai kehidupan orang Percaya kita lupakan ini Dasar ini Yang kita bangun adalah pelayanan kita Yang kita bangun adalah segala sesuatu Kehidupan kita Tapi kita lupa Bukan iman yang dibangun Padahal iman ini adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Fondasi itu sangat penting Fondasi itu menentukan bangunannya Sering kali kita berpikir hanya bangunannya Bagaimana pekerjaanku Bagaimana keluargaku Bagaimana hari ini Masa depanku Bagaimana hari ini Pergumulanku Kita itu cuma bingungnya disana Tapi fondasinya Itu harus dimatangkan Fondasi yang gak kelihatan itu loh Yang perlu kita fokuskan Sebagai orang percaya Kalau kita hari ini mau Berjalan bersama dengan Tuhan Berjalan bersama dengan Tuhan Dengan iman kita Kita gak pernah jadi kendor imannya Gak pernah up and down Up and down Tapi terus punya iman sama Tuhan Kita harus tahu Berani sebelah ayat pertama Dikatakan demikian Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Coba kita lihat Dasar dari apa Segala sesuatu Yang kita harapkan Jadi semua pengharapan kita Dasarnya adalah iman Katakan amin Jadi sebagai orang percaya Kita harus Kalau kita mau hidup dalam iman Dasarnya harus iman Dasar apa Dasar yang Dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Nah kita perlu tahu Pengharapan itu apa Ada tiga komponen Di dalam pengharapan Yang pertama adalah Tujuan Tujuannya apa Kalau kita punya pengharapan Yang pertama adalah tujuan Pengharapan itu Yang kedua adalah kehendak Yang ketiga adalah strategi Atau pathway Kita harus mengerti Banyak orang punya Aku punya pengharapan Tapi bukan pengharapan Karena pengharapan Harus mengandung Tiga hal ini Yang pertama adalah Ketujuan Atau punya goalnya Apa Yang kedua adalah Kehendak Dan yang ketiga adalah Setelah lagi Bagaimana aku sampai ke sana Nah coba kita lihat Hari kata-kata pengharapan ini dulu Kata-kata harapan Ada tujuannya Kita mau ngapain Gitu ya Kita harus bagaimana Kita mau Mau kenal Tuhan Atau apa Nah kalau kita hari Dasar-dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Nah kalau kita gak punya tujuan Berarti bagaimana kita bisa punya iman Demikian pula saya balik Kalau kita punya iman Pasti kita punya tujuan Halo Orang yang gak punya tujuan Dia gak punya iman Tapi orang yang punya iman Pasti punya tujuan Saya yakin Kalau kita punya iman Kita pasti punya tujuan Nah tujuannya apa hari ini Ada yang beli mobil Ada yang beli rumah Ada yang pengen dapat pasangan hidup Ada yang pengen usahanya diberkati Ada yang pengen bayar hutang Atau apa Tapi punya tujuan Nah tujuan itu gak boleh tujuan yang biasa Karena iman itu bukan perkara yang biasa Iman pasti melahirkan segala sesuatu yang extraordinary Bukan yang biasa-biasa Jadi hidup kita ini gak boleh biasa Kalau kita punya tujuan cuma Oh Tujuan cuma rumah materi atau apa Itu biasa Begitu kan itu biasa Terus dipakailah kita harus lebih tinggi lagi Daripada apa yang hal yang biasa Apa itu Rencana Allah Bagaimana kita bisa memegang rencana Allah Di dalam kehidupan kita Bagaimana kita terus maju Di dalam tantangan 2030 gereja Morsiara Akan dirikan 300 gereja Sedikit info Kita sudah 51 gereja Dan 50 sekian satelit Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa Semuanya terus growing Di grup kami para pastor Kita selalu celebrate Congratulation buat ini Congratulation buat ini Menjadi bukan gereja satelit Tapi gereja lokal Gereja lokal itu sudah gereja yang Bilangannya sudah 200an Sudah melangkah Pastor Philip bilang begini Kalau kita pesenya begini Satu tahun setengah ke depan Kita pasti di depan mata Sudah 100 gereja lokal Wah hati kita waktu di Saya di grup itu Saya bilang Wow keren ya Tuhan Ada rencana yang besar Tapi tantangannya juga besar Tantangan juga besar Tujuan yang besar Tantangannya besar Tujuan yang kecil Tantangannya kecil Nah kalau kita mau hari ini Hidup kita mau biasa-biasa Ya so far biasa-biasa Tapi iman kita Gak akan pernah kepake Waktu ada sesuatu Kita baru Tuhan berdoa Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Aku minta Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Sembuhkan ya Tuhan Tuhan aku minta Bukakan jalan Wah rasanya berdoa Terus dalam nama Yesus Perkatakan firman Terbukalah pintu yang berabad-abad Namanya Dalam nama Yesus Kita bisa ngomong demikian Imannya jadi aktif Langsung terus Waduh kalau itu Saya belum siapa Tapi setiap hari Kita ada masalah Gak selalu Hidup dalam iman itu Manis Kenali tujuan kita Hari ini Apa itu Kalau kita digembalakan Di tempat ini Kenali tujuannya apa Lebih daripada Sekedar kita diberkati Lebih daripada Sekedar kita hari ini Ngalami Tuhan Ngalami penyertaan Lebih daripada itu Ada tujuan Yang harus Tuhan selesaikan Penyertaan Tuhan Dengan bangsa Israel Di Padanggurun 40 tahun lamanya Bukan hanya Cuma suruh muter-muter aja Di Padanggurun Golnya bukan disana Golnya di Tanah Kanaan Bangsa Israel Harus ngalami tanah Yang berlimpas susu dan madu Tapi itu ada penyertaan Tuhan Tapi ada tujuannya Mana kamu akan Tak bawa ke sana Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Setiap kita punya Tanah Perjanjian Mari hari ini Kalau kita mau Dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Pasti ada tujuannya Saya bawa Seluruh jemaat Geja Morseharon Punya tujuan Yang lebih tinggi Daripada tujuannya Kita hari ini Bukan tujuan Keinginan hari ini Kita yang kita genapi Tapi tujuannya Tuhan apa ya Carilah disana Tertanamlah di CG Tertanamlah di ibadah Kita kenali Tuhan Pahaya aku ya Tuhan hari ini Sudah mengalahkan Ketakutan Fokus kepada Tuhan Bukan kepada Ketidakmampuan kita Kita semua hari Berjalan ke arah sana Sekarang Miliki tujuan itu Ketika Abraham Sebagai Bapak Iman Waktu Tuhan Ngomong sesuatu Tujuan dia Sudah akan Menyerahkan Semua hartanya Kepada hambanya Eliezer itu Sudahlah Aku akan mati Tuhan Dan gak ada anak Semua ini Warisan ini Kepada hambaku itu Sudah semua itu Aku gak Gak bisa ngomong Apa-apa lagi Sudah Tuhan berkata Enggak Kamu akan punya anak Karena kamu akan jadi Bukan punya anak Tujuannya Tujuannya Tuhan kasih sama Abraham Bukan punya anak Tapi kamu akan jadi Bapak dari Banyak bangsa Pikiran kita Kita dapat pekerjaan Supaya kita diberkati Tuhan Pikiran kita Kita ini berkeluarga Supaya kita bisa bahagia Bukan hanya itu Jadi berkat di mana-mana Ada tujuan yang lebih mulia Daripada tujuan kita Mari kita sadari Kalau kita mau hidup di dalam iman hari ini Kenali tujuan Ada tujuan yang lebih besar Dari tujuan kita Tujuan Allah Menciptakan kita Bisa gak sih Gitu Saya waktu kemarin Saya lihat ada seorang Hamba Tuhan Kasih ilustrasi Bisa gak sih Kalau meja tercipta Terus buat duduk Bisa gak sih Bisa Tapi meja diciptakan Bukan untuk duduk Meja diciptakan Meletakkan sesuatu Barang-barang yang mau kita letakkan disana Entah itu makanan Entah itu Komputer Entah itu apa Semuanya ada di meja Bisa gak sih AC itu Cuma hanya keluarin angin Bisa gak? Bisa Tapi AC diciptakan Bukan hanya untuk jari kipas angin AC diciptakan untuk Pendinginkan ruangan Bisa gak sih tempat duduk Dipakai untuk tidur Bisa Tapi tempat duduk Bukan kursi Bukan diciptakan untuk tidur Kursi untuk duduk Sama halnya dengan kehidupan kita Bisa gak sih kita ini Hidupnya begini aja Gak usah dalam-dalam sama Tuhan Bisa gak? Bisa Tapi kita gak diciptakan untuk itu Amen Bisa gak sih Aku cuma mau begini aja Bisa gak? Bisa Tapi kita gak diciptakan untuk itu Jadi kita harus tahu Ada tujuannya Kalau kita ngomong tentang harapan Yang pertama kita belajar tentang tujuan Aku harus punya tujuan yang lebih tinggi Dasarnya itu apa sih? Ya dasarnya iman Dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Kita harus punya tujuan yang benar Dasarnya adalah Tuhan Yang kedua adalah kehendak Kehendak ini adalah merupakan daya dorong Atau kekuatan dalam berharap Kehendak ini bersifat Self-referential Kehendak itu bukan dibaksa-baksa Kehendak itu self-referential Artinya apa? Kita harus yang mulai dari dalam Bukan orang lain Harus kita yang punya keinginan Bukan suami kita Bukan istri kita Bukan gembala kita Bukan CGL kita Bukan Bukan Sponsor kita mungkin Kalau masih member Tapi punya dorongannya yang kuat dari dalam Itu adalah kehendak Itu adalah kehendak Kalau kita ini gak punya Sudahlah Aku gak punya kehendak apa-apa Sudahlah begini Jalani aja lah Ya gak ada daya dorong Gak akan sampai kepada tujuan Harapan itu pasti goalnya tujuan Berikutnya kehendak Mau gak kita kesana Banyak orang cuma punya tujuan sudah dapat Kehendaknya gak dapat Gak ada dorongan atau kehendak di dalam diri itu gak ada Ya sudahlah Biarin aja kalau ya terjadi Kalau Tuhan yang merencanakan Ya Tuhan yang genapi dong Ya aku cuma begini aja Gak bisa Gak bisa Ada bagiannya Tuhan juga Ada bagiannya kita yang harus kita lakukan Kita perlu hari ini Terus gimana Aku belum punya kehendak Gimana dong caranya Lihat seberapa besar kehendak kita ini masuk kesana Gak ujian kehendak itu apa Tantangan Cobaan Waktu kita ini punya tantangan Punya cobaan Kalau kita gak mau ke arah sana tujuannya Ya sudahlah Lihat sini gak bisa Ya sudahlah aku tak kesana aja Gampang kok Ngapain dibikir pusing ya kan So simple kan Enggak Kalau kita mau kesana ya Kita harus butuh effort Terus kesana Terus lakukan Terus lakukan Jangan Oh udah gini Berarti bukan rencana Tuhan Belum tentu Kadangkala kesulitan Itu untuk menguji kehendak kita Bangsa Israel Waktu disuruh ke tanah perjanjian Dia seneng banget Belimpah Belimpah susu dan madunya Ketika dikejar Hiraun bangsa Bangsa Mesir Dia bilang Kau mau bunuh kami Pasti kami mati Ini gini gini Tenang aja Ada kehendak disana Jalani saja Kamu harus jalan kesana Bangsa Israel terus menurut Terus gimana 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 Terus jalan Di dalam perjalanannya Lupa Tuhan Di Padanggurun Ngomel-ngomel Mereka lupa Tujuan Yang mereka ingat Perutnya Mereka lupa Tujuannya apa Yang mereka pikirkan Perutnya Mana Manis kayak madu Bisa diolah Macem-macem Udah tinggal Ngambil Sekomer Satu orang Kita bisa paham Oh gitu ya Udah gitu Bisa diolah Macem-macem Mungkin bosan Menta daging Dikasih daging Haus Kasih minum Pahit dibikin manis Tapi dia cuma Mikirkan itu Bukan mikirkan lagi Goalnya Tujuannya Dia gak mikirin Sudah sampai Suruh ngintai Bahkan Sudah sampai Hampir Udah tinggal Sudah masuk Ke Tanah Kanaan Loh Cuma hanya beberapa Orang saja Udah ngintai Udah masuk Tanah Kanaan Liatin Tanah Kanaan Aduh kita ini Seperti belalang Mereka akan telan Kita loh Kita begini Tantangan Demi tantangan Supaya kita ini Berjalan bersama Dengan Tuhan Seperti Caleb dan Joshua Jika Tuhan Bareng kita Kita akan Telan mereka Tapi ujiannya itu Punya kehendak Enggak Ada orang-orang Yang pengen Diberkati oleh Tuhan Tapi gak punya Kehendak Berusahalah Iman Bekerja sama Dengan Perbuatan Maka iman itu Jadi sempurna Masalahnya Kita ini Sudah usaha ini Usaha itu Usaha ini Usaha ini Tapi belum berhasil So don't quit Coba lagi Terus jalan Adakah Hendak Enggak Mau gak Begini Kalau mau Pasti ada jalan Kalau mau Pasti ada jalan Tuhan Bukain Tapi kita harus Tahu Punya kehendak Seberapa Kamu pengen Enggak Bisa Diomongin Ayolah Pasti bisa Ayolah Pasti bisa Ayolah Pasti Pasti ini Pasti begitu Tapi kalau Dari dalam Hati Enggak Punya Keinginan Apa-apa Enggak Akan Ngalami Apa-apa Yang Ada Kita Sama Bila Gini Pasti Ini ngomong Apa sih Gak Jelas Gak Jelas Banget Loh Kok Gini Terus Salah Kelihatan Ini Ini Salah Ini Gak Jelas Ini Karena Gak Punya Usaha Di dalam Hati Ya Sudah Kalau Gak Dapat Ya Sudah Aku Cari Jalan Lain Bukan Itu Berarti Yang Ini Gak Segitunya Kadangkala Kita Perlu Usaha Bangun Kehendak Nah Kehendak Itu dimulai Dari Pikiran Pikiran Apa Saya Yakin Saya Bisa Saya Siap Saya Yakin Saya Bisa Dan Saya Siap Itu Adalah Komponen Kehendak Kadangkala Kita Gak Yakin Kadangkala Kita Gak Siap Kadangkala Kita Ngomong Saya Gak Bisa Gak Gak Gitu Tuhan Akan Mampukan Poinnya Kita Mau Gak Kita Mau Gak Saya Kamu Yakin Gak Kalau Kamu Yakin Pasti Ada Kemampuan Yang Tuhan Berikan Pasti Lima Roti Dua Ikan Bisa Beri Makan Lima Roti Dua Ikan Lima Roti Orang Bagaimana Kita Mikirkan Kesana Sisa Dua Belas Bakul Dikasih Satu Satu Sekalian Sama Tuhan Saya Yakin Saya Bisa Dan Saya Siap Aku Mau Tuhan Disana Terjadilah Kehendak Masalahnya Benturannya Kehendak Adalah Pengalaman Kenapa Kehendak Itu Akhirnya Bisa Melempem Atau Menjadi Apa Melempem Bisa Padam Hilang Karena Pengalaman Udah Nyobak Berapa Kali Gagal Terus Akhirnya Kita Jadi Kendok Kita Jadi Lemes Udah Kayak Gini Pengalaman Begini Begini Nanti Begitu Nanti Begini Pengalaman Pengalaman Manusia Kan Berjalan Disitu Ah Pengalaman Gini Traumatis Akhirnya Ya Kalau Bisa Kalau Iblis Bisa Pakai Pengalaman Tuhan Juga Bisa Pengalaman Makanya Tuhan Ngomongin Sambang Saya Israel Ini Ya Lewat Sini Kasih Dua Batu Dua Batu Sebagai Tuku Peringatan Nanti Anak Anakmu Lihat Disitu Kita Bisa Menyeberangi Laut Itu Laut Kita Seberangi Yang Hal Yang Mustahil Itu Kita Lakukan Bersama Tuhan Udah Gitu Sebagai Perjanjian Simpen Mana Yang Satu Hari Itu Akan Besoknya Bau Busuk Dan Semuanya Disuruh Disimpan Sama Tuhan Sebagai Perjanjian Musa Ngomong Sama Harun Ambil Satu Gumer Buat Kita Buat Kamu Dan Ambil Satu Gumer Lagi Kasih Ditaruh Di Tempat Kasih Kebaik Sebagai Lambang Perjanjian Allah Dengan Kita Turun Kemurun Tuhan Tuhan Juga Bisa Pakai Pengalaman Orang Orang Kalau kita Lihat Lemah Gini Lihatlah Pengalaman Orang Yang Sudah Melalui Itu Bagaimana Tuhan Berkarya Dalam Hidupan Mereka Mari Kita Berjalan Bersama Sama Ganda Ini Dipengaruhi Pengalaman Pribadi Maupun Orang Lain Mari Kita Belajar Bersama Sama Yang Ketiga Adalah Strategi Harapan Itu Pasti Munculnya Ada Di Strateginya Dasar Dari Sesuatu Yang Kita Harapkan Ada Tujuan Ada Kehendak Yang Ketiga Ada Strateginya Ada Pathway Ada Bagaimana Kita Bisa Nyampe Strategi Itu Merefleksikan Rencana Atau Jalan Yang Menunjuk Yang Menuntun Kepada Pencapaian Pengharapan Itu Strategi Ya Apa Ya Ceritanya Kalau Aku Mau Kesana Goalnya Harus Gimana Kalau Aku Mau Begini Goalnya Harus Gimana Itu Adalah Strateginya Nah Iman Adalah Dasar Dari Tujuan Kehendak Dan Strateginya Banyak Orang Punya Tujuan Banyak Orang Punya Kehendak Banyak Orang Punya Strateginya Tapi Tidak Ngerti Komponen Yang Dasar Dari Segala Sesuatunya Adalah Harusnya Iman Iman Itu Kepada Siapa Siapa Yang Kita Percaya Apa Yang Kalau Kita Melayani Kita Melayani Untuk Apa Kalau Kita Bekerja Kita Bekerja Untuk Apa Kalau Kita Hari Ini Ke gereja Kita Ke gereja Untuk Apa Ke gereja Kalau Kita Tidak Punya Pengharapan Apa Apa Di gereja Yang Suma Datang Dengerin Firman Tuhan Pot Terus Pulang Rutinitas Agama Tapi Kalau Kita Datang Pengkir Temu Tuhan Ngomong Apa Ingatkan Sesuatu Sama Aku Tuhan Oke Berarti Aku punya Tujuan Berarti Kehendak Aku Masih Kurang Tantangan Ini Untuk Menguji Kehendak Ini Bener Aku Mau Kesana Wah Berarti Aku Kurang Merencanakan Kurang Strategi Tuhan Kasih Aku Hikmat Tuhan Kalau Barang Siapa Kekurangan Hikmat Berdoa Minta Hikmat Tuhan Berikan Amen Tapi Dasar Dari Segala Sesuatu Itu Yang ketiga Hal Ini Dasarnya Harus Tahu Tuhan Satu-satunya Fondasi Kristus Yang Dibuang Jadi Batu Buangan Jadi Batu Penjuru Gak Ada Yang Lain Makanya Paulus Berkata Dalam Kehidupan Dalam Kehidupannya Dia berkata Bagiku Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Kalau Aku Harus Hidup Di Dunia Ini Aku Berarti Harus Hidup Memberi Buah Itu Doang Nah Itu Yang Dicuri Iblis Sekarang Orang Boleh Ke Gereja Orang Boleh Melayani Orang Boleh Segala Sesuatu Aktivitas Rohani Tapi Mereka Lupa Biar Apa yang mereka Kerjakan Fondasinya Adalah Tadi Tuhan Apakah Yang kita Perbuat Hari-hari Ini Menyenangkan Tuhan Atau Kita Mendukakan Tuhan Coba Dalam Pekerjaan Kita Tuhan Seneng Tidak Seolah Kita Baik Jabatan Kita Apapun Hari ini Saya mau Ingatkan Baik Saya Sebagai Seorang Gembala Baik Full Timer Baik Cgpaster Baik TL Coach CGL Sponsor Members All Buat Kita Semua Hal ini Dimanapun Kita Ada Tidak Bisa Menggaransi Apa Apa Yang Kita Kerjakan Adalah Menyenangkan Tuhan Kalau Hati Kita Tidak Mau Menyenangkan Tuhan Kita Ini Harus Hidup Terus Jaga Hidup Kita Dengan Baik Katakan Amin Kolos Setiga Ayat Satu Sampai Tujuh Belas Dikatakan Demikian Kolosetiga Ayat Satu Sampai Tujuh Tujuh Tuhan Kasih Cara Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Kita Bisa Meletakkan Tiga Hal Tadi Tujuan Kehendak Dan Strategi Strategi Kita Tuhan Kasih Disini Kolosetiga Ayat Satu Sampai Tujuh Tujuh Ngomong Demikian Karena Itu Kamu Terlalu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Carilah Perkara Yang Di Atas Dimana Kristus Ada Duduk Di Sebelah Kanan Allah Ini Semuanya Harus Carinya Di Sana Perkara Yang Di Atas Yang Dipikirkan Bukan Yang Di Bumi Ayat Yang Ketiga Sebab Kamu Telah Mati Dan Hidup Tersembunyi Dengan Kristus Di Dalam Allah Apabila Kristus Yang Adalah Hidup Kita Menyatakan Diri Kelak Kamu Pun Akan Menyatakan Diri Bersama Dengan Dia Dalam Kemuliaan Tuhan Kasih Caranya Yang Pertama Ayat 5 Dikatakan Demikian Dimana Cara Kita Bisa Memikirkan Perkara Yang Di Atas Yang Pertama Karena Itu Matikan lah Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa Napsu Napsu Jahat Dan Juga Keserakahan Yang Sama Dengan Penyembahan Berhala Semuanya Itu Mendatangkan Murka Allah Atas Orang Orang Durhaga Dahulu Kamu Juga Melakukan Hal Hal Itu Ketika Kamu Hidup Di Dalamnya Yang Pertama Kita Harus Matikan Semuanya Segala Hal Yang Duniawi Gampang Enggak Dalam Hidup Latih Suruh Matikan Matikan Berarti Ada Hidupnya Dulu Betul Betul Kalau Tidak ada Orang Mati Ya Mati Sudah Tapi Kalau Matikan Berarti Hidup Ada Hidupnya Dalam Hidup Manusia Perhatikan Kadangkala Kita Muncul Disini Ada Percapulan Kenajisan Hawa Napsu Napsu Jahat Keserakahan Gridi Disini Muncul Tiba Tiba Kita berkata Dalam Nama Yesus Stop Ada Ini No Matikan Ada Pencobaan Pencobaan Seperti Yusuf Ketika Dicobai Dengan Istrinya Potivar Miss Universe Di sana Dia Lari Matikan Bukan Palah Dibiarkan Harus Dimatikan Tidak Boleh Cara Kita Memikirkannya Di atas Dimana Ya Tuhan Matikan Kita Tidak Mungkin Bisa Memikirkan Perkara Di atas Jikalau Kita Masih Memikirkan Di bawah Kalau Kita Masih Memikirkan Keserakahan Napsu Percabulan Kenajisan Kita Mesti Mikirkan Itu Kita Tidak Bisa Mikirkan Apa Yang Jadikan Tuhan Dalam Hidup Kita Setiap Kali Kalau Kita Masih Mikirkan Itu Bayangkan Bayangin Kalau Kita Masih Serakah Kita Gak Mungkin Bisa Dipakai Tuhan Kalau Kita Masih Hidup Dalam Napsu Kita Gak Mungkin Bisa Dipakai Tuhan Berarti Kita Boleh Punya Napsu Boleh Tapi Kalau Itu Sudah Bertentangan Dengan Firman Tuhan Matikan Lah Yang Pertama Harus Dimatikan Segala Kedagingan Kita Lawan Itu Matikan Supaya Kita Bisa Memikirkan Perkara Di Atas Yang Kedua Tetapi Sekarang Ayat Delapan Kita Lanjutkan Buanglah Semuanya Ini Yaitu Marah Geram Kejahatan Fitnah Dan Kata-kata Kotor Yang Keluar Dari Mulut Mu Jangan Lagi Kamu Saling Mendustai Karena Kamu Telah Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuannya Kita Yang Harus Yang Kedua Adalah Buang Semua Itu Marah Buang Kemarahan Kita Geram Kejahatan Fitnah Kata-kata Kotor Buang Buang Semuanya Tuhan Ngomong Matikan Kedagingan Buang Semua Amarah Perkataan Fitnah Dan Semua Buang Kalau kita Mau Pikirkan Di Atas Karena Orang Orang Yang Marah Marah Gak Mungkin Bisa Genapi Rencana Tuhan Orang Yang Sukanya Fitnah Gak Mungkin Bisa Genapi Rencana Tuhan Gak Ada Orang Yang Mau Percaya Orang Yang Suka Ngomongnya Kotor Misuh Misuh Mau Genapi Rencana Tuhan Gak Bisa Orang Lihat Sungguh Orang Gak Gini Bisa Genapi Rencana Tuhan Bisa Seru Buang Seru Buang Ayat Yang Sepuluh Saya Lanjutkan Lagi Dan Telah Mengenakan Manusia Baru Yang Terus Menerus Diperbarui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Ini Goalnya Kalau Kita Buang Semua Ini Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Kaliknya Dalam Hal Ini Tiada Lagi Orang Yunani Dan Orang Yahudi Orang Bersunat Dan Orang Tidak Persunat Orang Barbar Atau Orang Skid Budak Atau Orang Merdeka Tetapi Kristus Ada Adalah Semua Dan Di Dalam Segala Sesuatu Karena Itu Sebagai Orang Orang Pilihan Allah Yang Dikuduskan Dan Dikasihinya Kenakanlah Belas Kasihan Sudah Suruh Matikan Daging Buang Suma Amarah Kegeraman Perkataan Kotor Yang Ketiga Kenakanlah Belas Kasian Kemurahan Kerendahan Hati Kelemah Lembutan Kesabaran Tuhan Suruh Ngomong Kenakanlah Sudah Sudah Matikan Buang Sudah Dimatikan Buang Sudah Buang Pakai Yang Baru Apa Yang Baru Yang Baru Adalah Belas Kasihan Kemurahan Kerendahan Hati Kelemah Lembutan Dan Kesabaran Karena itu Sebagai orang-orang Pilihan Allah yang Dikuduskan Dan Dikasihinya Kita harus Mengenakan itu Ayat 13 Sabarlah Kamu seorang Terhadap yang lain Dan ampunlah Seorang Akan yang lain Apabila Yang seorang Menaruh dendam Terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah Mengampuni Kamu Kamu Perbuatlah Perbuat Juga Demikian Jadi Ada kok Ada kesalahan Orang-orang kok Yang pasti Akan Menyakiti Kita kok Dalam Hidup ini Kan hidupnya Semuanya Indah Pasti Kita Pernah Singgungan Ada orang Yang nyalain Kita Gak Apa Sudah Hari ini Kita Kenakan Kenakan Lebelas Kasian Kemurahan Kerendahan Hati Kelemah Lembutan Dan Kesabaran Sabar Lemah Lembut Kalau ada orang Benci kita Berarti Tuhan lagi Ngomong Sesuatu Sama Kita Tuhan Lagi Mau Beracara Sama Kita Kita Harus Kenakan Itu Untuk Kita Bisa Membangun Fondasi Yang Benar Kalau Enggak Bisa Orang Marah Marah Enggak Bisa Loh Genapi Rencana Tuhan Enggak Bisa Sungguh Sesuatu Yang Daging Enggak Bisa Coba Kita Lihat Lagi Ayat Yang 14 Yang Pertama Adalah Kenakan Tadi Belas Kasian Kemurahan Juga Semua Kerendahan Hati Kelemah Lembutan Dan Kesabaran Ayat Yang 14 Dan Di Atas Semuanya Itu Udah Matikan Buang Kenakan Kesabaran Di Kasih Wow Kenakan Kasih Sebagai Pengikat Yang Mempersatukan Dan Yang Menyempurnakan Sebagai Pengikat Yang Mempersatukan Dan Menyempurnakan Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu Karena Untuk Itulah Kamu Telah Dipanggil Menjadi Satu Tubuh Dan Bersyukurlah Hendaklah Perkataan Kristus Diam Dalam Segala Kekayaannya Di antara Kamu Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Sambil Menyanyikan Masmur Dan Puji-pujian Dan Nyanyian Rohani Kamu Mengucap Syukur Kepada Allah Di Dalam Hatimu Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Dan Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Allah Bapak Kita Kalau kita Mau punya Tujuan Kehendak Dan Strategi Yang Benar Empat Hal Ini Harus Kita Pikirkan Baik-baik Matikanlah Segala Hari Ini Matikanlah Segala Kedagingan Kita Buanglah Amarahnya Buanglah Dendam Dan Semua Emosi Jiwa Yang Enggak Baik Buang Yang Ketiga Kenakanlah Ini Belas Kasian Kesabaran Kelemah Lembutan Kenakanlah Itu Berikutnya Yang Keempat Kenakanlah Kasih Yang Mengikat Dan Mempersatukan Bukan Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Kalau Kita Sudah Hari Ini Kita Sudah Matikan Kita Sudah Buang Kita Sudah Kenakan Belas Kasian Untuk Diri Kita Sendiri Yang Keempat Tuhan Ngomong Kenakanlah Kasih Sebagai Yang Mengikat Dan Yang Mempersatukan Banyak Orang Berusaha Di level Satu Ini Aja Mematikan Daging Udah Berjuang Setengah Mati Udah Gitu Suruh Buang Udah Dimati Ini Tapi Gak Dibuang Buang Udah Dimatikan Gak Dibuang Buang Bangkit Lagi Udah Gitu Udah Dibuang Gak Gak Mau Dikenakan Yang Baru Yang Masih Terus Aja Pegang Terus Gak Bisa Udah Mati Buang Kenakan Yang Baru Udah Gitu Kenakan Lekasih Yang Mengikat Dan Pemersatukan Baru Kita Bisa Belasar Tentang Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Kita Lihat Ayat Yang Ke 17 Dikatakan Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Yesus Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Kepada Allah Bapak Bapak Kita Dalam Semuanya Perkataan Perbuatan Kita Kita Harus Lakukan Itu Di Dalam Nama Yesus Iman Fondasi Tahu Tahu Semuanya Semuanya Kita Lakukan Adalah Untuk Tuhan Segala Perkataan Perbuatan Kita Untuk Tuhan Kalau Ada Orang Agama Lain Ngomong Sesuatu Kita Sejak Ngomong Kalau Kita Melakukan Dalam Nama Yesus Mau Nyuntik Orang Kalau Dokter Dalam Nama Yesus Mau Jalan Keluar Dalam Nama Yesus Berhasil Mau Ngapain Ingat Lakukan Segala Sesuatu Dalam Nama Yesus Punya Iman Dalam Nama Yesus Ada Tujuan Di Sana Ada Kehendak Di Sana Dan Ada Strategi Di Sana Ada Amin Bapak Bersaudara Kita Harus Melakukan Ini Dengan Benar Gak Tau Masih Ada Empat Poin Kebelakang Coba Saya Bahas Satu lagi Yang kedua A Kalau Ngomong Tang Fit Berarti F A Nanti It Hanya Saya Lanjutkan Di Bulan Depan ITH Tapi A A itu Apa sih A itu Absolut A nya Adalah Absolut A nya Adalah A nya Adalah Absolut Absolut Itu apa sih Butlak Sepenuhnya Gak Setengah Setengah Iman Itu Pasti Komponennya Gak Setengah Setengah Gak Biasa Biasa A itu Absolut Semuanya Markus 11 Ayat 23 Dikatakan Demikian Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Berkata Kepada Gunung Ini Beranjaklah Dan Tercampaklah Kedalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatinya Tetapi Percaya Bahwa Apa yang Dikatakannya Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Baginya Asal Tidak Bimbang Loh Kalau Orang Kalau Orang Itu Mau Absolut Kita Gak Boleh Punya Kebimbangan Mutlak Ya Mutlak Hitam Hitam Putih Putih Tapi Kalau Kita Mendua Hati Kita Kita Ini Gak Akan Tenang Hidupnya Kalau Kita Bener Absolut Aku Sudah Berdoa Sama Tuhan Katanya Gunung Bisa Beranjak Mana Mana Karena Kita Masih Bimbang Kalau Orang Bimbang Pasti akan Menanyakan Mana Gak Terjadi Mana Gak Terjadi Tapi Orang Yang Mutlak Berkata Pindah Dalam Nama Pasti Akan Beranjak Pindah Dalam Nama Kalau Belum Beranjak Pindah Dalam Nama 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 Gak Bimbang Orang Berdoa Lu Mana Doakan Kok Gak Ada Hasilnya Karena Kamu Berdoanya Gak Sungguh Sungguh Kita Berdoanya Nuntut Supaya Tuhan Lakukan Itu Kita Bimbang Kalau Gak Terjadi Itu Mana Mana Kalau Enggak Enggak Ada Kebimbangan Dalam Hati Pindah Kadang Tuhan Latih Kita Untuk Punya Iman Yang Absolut Yang Mutlak Kalau Sudah Ngomong Sesuatu Lakukan Mutlak Di Dalam Hati Yakubus 1 Ayat 6 Sampai 8 Yakubus Pasal Yang Pertama Ayat 6 Sampai 8 Hendaklah Ia Memintanya Dalam Iman Dan Sama Sekali Jangan Bimbang Sebab Orang Bimbang Sama Dengan Gelombang Laut Yang Diombang Ambingkan Kemari Oleh Angin Orang Bimbang Itu Gitu Gak Punya Pegangan Orang Bimbang Itu Begitu Selalu Punya Opsi Yang Lain Orang Bimbang 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 Orang Yang selalu Punya Opsi Yang lain Kau Ini Gak Bisa Ya Ini Itu Bimbang Ini Gak Bisa Ya Sudah Orang Gak Bimbang Satu Tuhan Akan Pasti Akan Lancarkan Segala sesuatunya Aku Yakin Jangan Bimbang Orang Bimbang Kenapa Bimbang Pasti Punya Dua Opsi Dalam Hidup Kita Kita Gak Boleh Demikian Orang Yang demikian Janganlah Mengira Ayat 7 Bahwa Ia Akan Menerima Sesuatu Dari Tuhan Orang Bimbang Tidak Terima Tidak Terima Sesuatu Dari Tuhan Sebab Orang Yang Mendua Hati Tidak Akan Tenang Dalam Hidupnya Ingat Bapak Ibu Sudah Orang Bimbang Tidak Akan Terima Apa Apa Jadi Fondasi Kalau kita Menghidup Oleh Iman Yang Pertama Adalah Dasarnya Segala Sesuatu Yang kita Lakukan Adalah Untuk Tuhan Baik Tujuannya Baik Kehendaknya Baik Strateginya Gimana Caranya Buang Semua Tadi Matikanlah Semuanya Hari ini Segala Sesuatu Hari ini Dalam Hidupan Kita Napsu Percabulan Kenajisan Semuanya Buang Yang Ketiga Yang Kedua Buanglah Sudah Matikan Buang Semua Amarah Kegeraman Buang Yang Ketiga Kenakanlah Hari ini Belas Kasihan Kelemah Lembutan Kesabaran Kenakanlah Itu semua Bukan Cuma Untuk diri kita Tapi Kenakanlah Kasih Yang Mengikat Dan Yang Mempersatukan Tuhan Akan Dalam Tanda Kutip Menyertai Kehidupan Kita Karena Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Di Dalam Nama Yesus Tadi Adalah Untuk Perkara Perkara Yang Di Atas Bukan Perkara Kita Dan Kita Belajar Di Dalam Iman Adalah A Absolut Gak Boleh Setengah Setengah Ikut Tuhan Gak Boleh Ikut Tuhan Waktu Gagal Tuhan Ada Di Sana Waktu Kita Tahu Ikut Tuhan Absolut Mutlak Sungguh Sungguh Jangan Bimbang Kalau ini Begini Tidak Bisa Tak Lari Kesana Yang Ini Tidak Bisa Aku Tak Lari Kesana Yang Tidak Bisa Tidak Tidak Boleh Ikut Tuhan Selamanya Ikut Tuhan Jangan Pindah Pindah Ikut Tuhan Selamanya Ikut Tuhan Jangan Pindah Pindah Percayalah Sama Tuhan Tapi sulit Tuhan Tapi ini Gak Apa-apa Ujian Iman Tapi Iman Harus Mutlak Gak Boleh Bimbang Karena Orang Bimbang Gak Terima Apa-apa Kesini Salah Kesitu Salah Akhirnya Gak Terima Apa-apa Kalau Ada Orang Yang Demikian Hari Ini Putuskan Ambil Keputusan Dalam Hatimu Jangan Kita Bimbang Jangan Khawatir Orang Bimbang Nanti Muncurnya Adalah Khawatir Bimbang Hati Khawatir Setelah Khawatir Gak Terima Apa-apa Orang Yang Khawatir Gak Isah Nambah Sehasta Umurnya Saya Masih Punya Utang I P Dan H Tapi Saya Tunda Untuk Bulan Depan Nantikan Itu Tapi Dua Fondasi Ini Saya Mau Sampaikan Bapak Saudara Saya Gak Mau Cuma Hanya Menyampaikan Materi Tapi Biarkan Itu Berbicara Lebih Dalam Hati Kita Ada Orang Orang Yang Hidup Sama Iman Udah Diaktifasi Imannya Udah Ngalahin Ketakutan Udah Semua Hari Ini Back To The Basic Back To The Foundation Dasarnya Dibenai Ada Amen Ada Diberkati Tuhan Mari kita Bangkit Berdiri Bersama Sama Bersama 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 Terima kasih.